masih di mute Mas masih di mute ibu terima kasih jadi eh Om swastiastu assalamualaikum warahmatullahi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi pada malam hari ini yang berpajuk sesaji karena saya berangkat kemarin itu ada sedikit ganjalan kemarin tentang hal ini kemudian ada yang viral seperti itu nah saya ingin dalam hari ini sharing saja apa yang sudah kami lakukan di Jawa sampai hari ini di di pura-pura yang ada di Jawa baik eh saya berpatokan pada sumber-sumber prasasti yang ada di Jawa Jawa kuno sedikit memang tapi mudah-mudahan yang sedikit itu kemudian saya kolaborasikan bagaimana penerapannya pada hari ini juga oleh masyarakat yang beragama Hindu di Banyuwangi next Mbak Ami oke ya jadi pada masa lalu sekitar abad ke-8 itu di Jawa di Jawa pasti ada Kerajaan Mataram Kuno kemudian ada proses menjawabkan biasa mata atau kejauhanisasi agama Hindu kemudian disana tidak luput dari sejumlah fakta yang belum sepenuhnya terungkap yang pertama adalah Halo ya mas kok hilang iya sekarang udah sekarang udah di layar saya oh iya bentar di layar saya enggak oh iya udah-udah muncul oke saya lanjutkan yang pertama pada masa pemerintahan air langga itu ada sejumlah kakawin yang digunakan untuk menggubah dan menjawabkan karya sastra yang dari India contohnya saya memberikan contoh disini adalah kakawin Arjuna Wiwaha yang merupakan gerubahan dari epos Mahabrata episode Wanaparwa kemudian disana ada fakta pula bahwa ketika kita membaca kakawin Mahabrata disana disikatakan adalah biarpun Menaka dan Tilotama dikenal dari Adi Parwa tetapi tokoh utama yaitu Supraba tidak muncul dalam seluruh kakawin Mahabrata ini kebalikan dari naskah Mahabrata yang asli next mbak kemudian ya jadi di dalam Mahabrata juga dikatakan bahwa Trukladi itu sebenarnya istri dari kelima istri dari kelima Pandawa kemudian itu namanya Pancali kemudian di dalam sastra Jawa Runo kemudian Pancali ini hanya miliknya Yudhistira seperti itu itu kebalikan dari kawinisasi itu sendiri kemudian kalau kita bicara tentang sesaji upacara saya lebih contoh ke upacara caru yang hari-hari ini baru saja kami lakukan ketika upacara ini hari-hari nyepi pasti akan melakukan upacara caru nah upacara caru itu dilaksanakan sehari sebelum nyepi dan upacara ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat Jauh Kuni sejak tahun 682 Saka atau abad ke-7 dari Prasasti Dinoyo ketika itu Gajayana mendirikan bangunan suci untuk menempatkan arca gaspia sangat saja mempersembahkan lembu dan sapi untuk upacara caru tersebut kemudian mereka mempersembahkan sesaji nah di dalam upacara upacara caru ini masyarakat juga memberikan sebuah sesaji berupa nasi yang ditempatkan dalam periuk itu berasal dari Prasasti Rintakan kemudian susu susu sapi dan air suci atau cerita amerta itu dalam Prasasti Jio II kemudian mereka tidak lupa membawa dupa bunga kemudian upacara tersebut ditunjukkan diantaranya kepada yang Dharma atau Dewa Yama Bata Ridurga dan untuk segala jenis yang menakutkan atau seorang Bira itu seperti itu nah tujuan dari upacara caru ini sebenarnya kalau konteksnya hari ini untuk memaham keselamatan alam semesta seperti itu next Mbak Ami nah sebenarnya pada masa lalu upacara caru ini tidak menggunakan darah sama sekali karena mereka selalu menggunakan daging kemudian beji-becian kemudian beras dan sebagainya tapi ketika kira-kira masa majapahit itu mulai ada caru yang menggunakan darah nah kakawin Arjuna salah satunya adalah kakawin Arjuna Wijaya Pupul 50 mengatakan mereka membunuh atau menyembeli kambing ganteng dan kerbau yang diperbankan untuk caru ini lebih contoh ke darah karena saya mengira bahwa ini pengaruh dari si Waismo yang pemucakat seperti itu next Mbak nah di dalam kakawin dalam kitab Talon Arang pun dikatakan bahwa upacara caru itu menggunakan darah kembali disana dikatakan di dalam kitab Talon Arang itu dikatakan adalah ketika salah satu perksisa itu anak banyak durga itu minta caru darah kepada masyarakat yang ada di disa itu kemudian Prasas Sugihmane mengatakan bahwa segala hal yang disajikan kepada dewa kepada Tuhan pada masa lalu itu juga dikatakan sebagai Banten nah istilah Banten itu saya temukan di dalam Prasasti Sugihmane yang berangkat tahun 837 sakap pada baris 16-17 disana dikatakan adalah ada bunga bunga kemudian ada dupa pelita dan sebagainya sampai gabah itu digunakan untuk Banten atau sesaji untuk disuguhkan kepada Sangyang Watuteas nah upacara apa istilah Banten sampai hari ini masih digunakan oleh masyarakat Hindu di Bali maupun di Jawa dan kemudian ada adopsian dan ada perkembangan yang lebih mapan lagi hingga hari ini nah ini adalah sesaji contoh sesaji yang setiap ketika ada upacara di Pura maupun upacara kecil maupun upacara besar di Pura kami di Banyuwangi yang kami bawa selama ini adalah berupa ayam panggang jadi seperti itu bentuknya Pak Bu kemudian ada nasi gore sambal goreng dan bunga di bawah setiap upacara di Pura seperti itu nah ini juga saya ingin mengatakan kalau di Bali itu ada namanya sesaji berupa vaksina baik vaksina maupun vaksina linggi kalau di Jawa vaksinanya orang Jawa itu berupa Cokbakal mungkin nanti kita bisa searching di internet Cokbakal seperti apa jadi sederhana tetapi tidak mengurangi inti dari sebuah persembahan itu sendiri di dalam prosesi lintakan 3 baris 16 sampai 18 itu tujuan dibuatnya sesaji itu adalah untuk persembahan kepada dewa-dewa terutama dewa Brahma Wisnu dan Siwa seperti itu next mbak nah seperti itu kemungkinan kalau di Bali juga ada istilah memperingati hari kelahiran kalau di Jawa setiap hari kelahiran masyarakat Hindu pasti menggunakan jenang neton mungkin bun ini sudah paham jenang neton itu terdiri jenang sekolah dan jenang-jenang yang lain seperti itu selamat menikmati selamat menikmati